Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Tottenham Wall Street melawan Manchester United di Liga Inggris Premier League. Sebelum itu gue bahkan ngomongin sedikit tentang pertandingan Liga Inggris minggu ini. Jadi nggak banyak yang menarik sih, jujur aja sih ya. Paling cuma West Ham, Manchester sama Tottenham melawan Manchester United ya. Liverpool, Aston Villa udah pasti menang Liverpool. Grisel Palace, Chelsea. Walaupun Chelsea sama minggu lalu kalah, ya nggak mungkin drop point lagi lah si Tukul ya. Jadi siap-siap semenang, cuman West Ham, Manchester nih yang menurut gue sih harusnya sih menarik untuk ditonton ya. Cuman gue pengen ngebela West Ham ya. Selain ada Lingard di situ, cuman kita tahu lah Leicester itu kan nomor 3, beda 4 point sama kita. Jadi lumayan lah kalau Leicester drop point lagi. Nggak apa-apa West Ham nambah point ya, West Ham kalau nggak salah 5-2 pointnya, Leicester tuh 5-6. Jadi kalau dia nambah point masih tetap di bawah kita lah gitu, bener nggak. Jadi gue sih untuk West Ham, Leicester gue pengen West Ham menang. 1-0 atau berapa lah, 2-1 boleh gitu loh. Sisanya nggak banyak yang menarik ya pertandingan yang lain. Kita langsung aja ke Tottenham melawan Manchester United. Tottenham Manchester United ini selalu spesial ya karena ada Maureen Ho di situ. Kita tahu Maureen Ho itu ada agenda sendirilah Manchester United gitu. Masih sedikit sakit hati lah gitu dipecat. Jadi apalagi dia pengen selalu membuktikan gitu kalau dia lebih bagus dari Ole gitu kan segala macem. Tapi kita bisa tahu akhir-akhir ini dressing roomnya Tottenham itu lagi nggak harmonis ya. Terutama antara Maureen Ho dengan pemain ya. Maureen Ho kelihatan banget sering nyalain-nyalain pemain gitu atau apa. Jadi menurut gue sih ini problem gitu untuk Tottenham Hotspur. Jadi kita walaupun kita bakal main di Tottenham Hotspur, gue lebih percaya diri kita bakal bisa lebih menang gitu loh ya. Cuman permasalahan utama kita tahu gaya permainan Tottenham Hotspur itu kan parkir bus, counter attack ya. Dan kita itu cukup lemah dalam ngantin counter attack. Dan cukup lemah dalam ngupas parkir bus gitu loh ya. Kadang suka kurang cepat ya. Apalagi di 2-3 game terakhir tuh sirkulasi bola kita tuh sangat lambat ya. Dapat bola terlalu banyak nahan, bukannya coba eksploitasi space atau lari ya atau gimana atau passing lagi atau want to link up play. Tapi kita tuh sangat lambat akhir-akhir ini. Jadi itu doang yang menurut gue sih sedikit mengkhawatirkan ya. Cuman kalau gue liat-liat dari sebelum-sebelumnya, Manchester United atau Ole kalau ketemu tim Big Six itu permainannya beda. Lebih agresif, temponya itu lebih cepat. Dan semoganya kita bisa melihat ini besok, bukan besok sih, hari Minggu ya. Hari Minggu ya. Jadi selepas itu semua, gue tetap feeling gue kita bisa menang ya. Dari segi cedera, Son udah balik seharusnya ya. Jadi mereka cukup full team. Kita pun cukup full team kecuali Marcia nggak main. Rashford pun udah balik harusnya ya. Walaupun kemarin main 60 menit, cuman Rashford harusnya sih udah nggak masalah ya. Gue liat dia kemarin 60 menit sih, gue nggak liat dia pincang sama sekali ya. Mungkin kalian yang nonton juga bisa kasih tau lah itu bener nggak gitu loh ya. Kalau gue bilang sih harusnya sih udah nggak masalah dan semoganya udah aman lah gitu loh Rashford ya. Tapi ya gimana pun juga kita perlu Rashford main di laga ini. Ngadepin Mourinho ya yang bener-bener ya taktik defense yang sangat bagus tuh menurut gue sih sangat ya bener-bener pelu lah gitu loh. Daya dobraknya Rashford ya. Oke, dari segi formasi itu gue milih 4-2-3-1. Ya di keeper, gue tetap milih Degia. Nggak tahu nih Degia bakal main tonggak ya. Kalau Henderson main lagi, ya buat para fans Degia udah mulai-mulai sedikit galau gitu ya. Berarti artinya apakah Degia udah jadi cadangan gitu loh bener-bener lah. Main di cup doang. Tapi Liga Inggris yang main adalah Henderson. Menurut gue sih nggak masalah siapapun yang jadi keeper kita ya karena dua-duanya itu adalah keeper berkualitas Degia sama Henderson. Cuman ya kalau menurut gue sih tahun ini harusnya Degia masih layak lah untuk jadi nomor 1. Tapi anyway gue taruh Degia sebagai keeper. Di kiri gue taruh Luxio. Kemarin walaupun main 45 menit, tapi dia harusnya nggak cedera ya. Cuman jaga-jaga doang si Ole nggak mau Luxio cedera. Karena kan Luxio gimana pun juga main di Inggris kemarin kan minggu lalu ya. Jadi Luxio main. Maguire Lindelof main ya. Nggak ada pilihan lain ya. Berry lagi kena coronavirus. Tuan CB bener-bener cadangan keempat. Wan Bisaka main. Untuk holding milky gue pipok banget Tomine. Tapi ada banget kemungkinannya yang main adalah McTominay Fred. Kita tahu sendiri oleh kalau ketemu Big Six. Lebih mentingin defense yang solid gitu loh. Cuman kalau menurut gue sih harusnya kita berani ya dengan Pogba dengan McTominay. Itu jauh lebih balance ketimbang McTominay dengan Fred. Makanya gue pilih Pogba, McTominay. Tuan anyway Pogba itu jauh lebih bagus dari Fred gitu loh. Jadi Pogba, McTominay harus main. Kenapa nggak Fred, kenapa McTominay ya jelas. Karena McTominay nggak bisa main lawan Granada nanti gitu. Jadi mendingan McTominay yang dimainin gitu. Mendingan Fred yang dimainin lawan Granada nanti. Untuk opsi penyerang gue main Rashford, Fernandes, James sama Saito Greenwood. Kenapa nggak Cavani? Ya gue udah dari beberapa game terakhir gue ngeliat Cavani movementnya masih off. Masih nggak on point gitu loh ya. Beda lah sama sebelum Natal gitu loh. Sebelum di Cidera lagi gitu loh. Jadi menurut gue sih Cavani harus jadi super sub aja. Kalau emang dia bisa jadi super sub ya. Rashford di kiri semoga menggacor. Fernandes juga dan James ya. Tapi gini, ini formasi yang gue pilih. Tapi ada kemungkinan banget oleh bakal taruh Fred ya. Mehtomini Fred disini dan Rashford di kanan Pogba jadi sayap kiri. Itu ada kemungkinan banget ya. Tergantung lah. Karena gue sering banget ngeliat oleh kalau dalam Big Six pasti formasinya seperti itu. Pogba di sayap kiri, Rashford di kanan. Ya Mehtomini sama Fred jadi CDM gitu. Lebih defensif lah gitu. Tapi gue harap sih besok ketemu Tottenham kita harus lebih berani untuk nyerang ya. Karena gue ngeliat chance kita untuk menang tuh lebih besar gitu loh. Jujur aja. Apalagi mereka bakal takir bus, kita perlu banget dorongan Pogba. Ya gitu lah. Jadi kalau gue bilang kita harus berani nyerang gitu loh. Ya walaupun di kanan Tottenham. Ya gimana pun juga mereka gak bakal nyerang gitu loh. Kita gak mau nyerang, kita gak mau nyerang mau gimana coba. Masa deadlock gitu di tengah-tengah. Jadi harus berani nyerang, harus berani nyari 3 poin. Ya karena lumayan. Leicester ketemu West Ham. Kalau West Ham menang berarti kita bisa makin jauh lagi gitu loh. Kalau kita menang lawan Tottenham. Jangan ngincer seri juga sih. Kalau ngincer seri cuma beda 1. Kita beda 5 poin sih lumayan. Tapi kalau kita menang kita beda 7 poin sama Leicester. Dari segi score, tebakan score. Ini rada susah. Tapi gue menurut gue sih kita gak clean sheet. Gimana pun juga Hari Ken lagi gila banget nih. Musim ini sangat-sangat gila banget ya. Asis banyak. Nge-goal banyak. Ini orang benar-benar komplit nih kalau gue bilangnya. Gue jujur sih kalau milih Hari Ken sama Erling Haaland. Jauh gue bakal milih Hari Ken. Jauh. Jauh banget. Dengan harga yang sama atau apa walaupun lebih tua. Tapi dia lebih ready. Menurut gue penting banget readiness itu penting. Sudah terbukti di Liga Inggris. Jadi kalau gue bilang sih ini kita gak bakal clean sheet. Apalagi Son juga udah balik. Son sama Ari Ken tuh benar-benar berbahaya sekali. Pada isi score, menurut gue sih kita bisa menang 1-2. Jadi kita kebobolan 1. Kita nge-goalin 2. Jelas ini bisa banget seri. Bisa banget seri satu-satu. Yang pasti sih gak kacamata ya harusnya. Yang harusnya gak kacamata. Cuma tentu lah feeling gue sih kita harusnya bisa dapet point gitu. Lawan Tottenham Hotspur. Ya gimana pun juga ini Tottenham Hotspur. Semoga aja ya kita main lebih agresif ya. Dan juga karena ini lawan Granada kan udah nanti ya untuk minggu depan kan kita gak perlu terlalu agresif lagi gitu. Jadi mendingan kita cukup all out nanti di lawan Tottenham biar bisa dapet 3 point. Mengamankan posisi 2 lah di Liga Inggris Premier League. Oke sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe. Oh iya jangan lupa komen juga nih. Gimana menurut kalian Tottenham nih. Bisa gak kita bahas dendam ya kan. Kemarin kan kita dibantai 6-1. Kita gak perlu bantai mereka lah yang menurut kita dapet 3 point aja. Bener gak? Udah cukup. Oke sekian video dari gue. Thank you for watching.